Di Pores Cianjur akan menyesalkan Pores Conference terkait dugaan tidak pidana kedagangan orang yang terjadi di wilayah Gumpores Cianjur. Pastinya rekan-rekan sudah mengetahui dari berita yang beridar dimana salah satu pekerjaan migran di Indonesia yang berada di Suriah di luar negeri yang kemudian mengirimkan video dan videonya viral di tanah air yaitu PMI atas nama RA. Kebetulan yang tersangkutan adalah warga Cianjur. Ini sekilas saya sampaikan aja yang ini. Ya, dengarkan-dengarkan ini pasti juga sudah mengakses video ini. Dimana salah satu PMI asal Cianjur yang mau videokan dirinya sendiri dan mau minta kembali ke tanah air. Jadi, pada kesempatan ini kami dari Pores Cianjur setelah menerima favoran dari kuasa RA dalam hal ini sebagai korban. Kemudian kami melakukan berbagai langkah upaya penegakan hukum. Dan pada kesempatan ini, kemarin kami tetapkan dua orang tersangka atas nama LH, murut 31 tahun, perempuan, pekerjaan ibu matangga, alamat kejamatan Cianjur, alamat yang Cianjur. Untuk tersangka LH ini, sebelumnya kebetulan juga sudah kita tersangkakan, bahkan sudah kita lakukan penahanan atas kasus penibuan dan atau pengelapan dalam modus adisan bodoh. Kemudian, untuk yang satu lagi, dikasih atas nama YL, umur 36 tahun, pekerjaan ibu matangga, berlewat di kejamatan Cianjur, kemudian satu lagi tersangka, umur masih di PO, karena posisinya berada di Suria, yaitu atas nama saudari LH, umur 36 tahun, domisili berada di warga negara Indonesia, tapi sedang kita terus beri kami ke koordinasi dengan kementerian, apakah yang bersambutan warga negara asing, maksudnya sudah berpindah warga negaraan, atau masih warga negara Indonesia, karena yang bersambutan sudah lima tahun menutup di Suria. Kronologisnya, kurang lebihnya, jadi pada sekitar bulan November 2022 yang lalu, saudari RKI atau korupan ini, meminta pekerjaan atau mencari tahu ada tidaknya pekerjaan di luar negeri sebagai BMP kepada saudari LH. Kemudian, saudari LH menanyakan kepada temannya, yaitu saudari IL, dan disampaikan saat itu oleh saudari IL, bahwa untuk keli Saudi, tutup, tidak ada pengiriman BMP ke Saudi. Jawaban dari IL seperti itu, kemudian saudari LH menyampaikan kebalik, kepada saudara RKI yang membutuhkan pekerjaan ini, bahwa di Saudi, tutup, tidak ada pekerjaan sebagai BMP di Saudi. Kemudian, saudari RKI atau korupan, menyampaikan di mana saja yang penting bisa bekerja, dan di proses sepak, dari saudari RKI demikian. Kemudian, disampaikan kembali kepada saudari IL ini, dan IL, kemudian menanyakan kepada saudari F ini, yang berdomisili di Suriah ini, bahwa kemudian disampaikan oleh saudari F, ada majikan di Suriah yang membutuhkan PMI. Kemudian, setelah itu, ditawarkan kembali kepada saudari RKI, dan saudari RKI bersedia untuk berangkat ke Suriah. Singkat cerita, kemudian diperangkatkan dengan menunangkan visa wisata, kemudian paspornya, juga paspor kunjungan, dan tiket, serta medical check-up. Jadi, bermudal dengan itu, kemudian saudari RKI diperangkatkanlah ke negara Suriah. Kemudian, ada pemberitaan terkait saudara RKI yang membuat video meminta pulang petang air. Demikian, kemudian, dari juga antikapidana yang dilakukan oleh kelompok ini, jadi saudara LH mendapatkan keuntungan 7 juta rupiah. Namun demikian, saudara LH juga sebelumnya dimodali oleh saudari YL ini untuk membalikan fee sebesar kurang lebih 7 juta kepada saudari RA dan 1 HB untuk saran komunikasi. Saudari LH sendiri, bersarankan LH mendapatkan keuntungan 4 juta rupiah. Kemudian, untuk saudara YL mendapatkan keuntungan kurang lebih 8 juta rupiah. Prosesnya, dari R ini, menerima besi tersebut. Jadi, pemodalnya adalah saudara YL-nya. Untuk tiket, untuk fee HP, fee untuk HP, dan sebagainya. Nah, setelah semuanya beres, saudari RA diperangkatkan ke Suriah dan sampai di tujuan, kemudian baru ditransferkan oleh saudari F di Seu Suriah dengan meminal 3.000 USD, kalau tebal dirupiahkan, kurang lebih 43 jutaan. Dan di tujuan, kemudian hitung-hitungan dari semuanya itu, masing-masing yang saya sebutkan, saudari YL mendapatkan 8 juta, saudari LH mendapatkan 4 juta rupiah. Itu kemudian untuk persangkaan pasal yang disangkakan pada para persangka adalah pasal 4 dan atau pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang, junto pasal 81 dan atau pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan perusahaan pikiran Indonesia. Dengan acaman hukuman, bidana penjara perlu singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan gendal paling banyak 15 miliar rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!